Intro Hai ladies, apakah anda salah satu smart listener? Kali ini program Smart FM, Ladies Launch akan membahas soal my soulmate is not my suppose. Lalu bagaimana sih keseruan tiga penyiar cantik membahas soal itu? So, stay tune ladies. Ladies, happy valentine. Semoga hati anda selalu dipenuhi cinta. Cucu. Kembali bersama saya Maida Nofriza dan Nora Bawazir. Hai. Malam ini hadir penuh cinta. Dan di kantor kita juga rame karena kita lagi di syuting. Dan ada, oh iya juga ada Mbak Nuni. Hai Mbak Nuni. Mbak Nuni supporting. Sudah lama tidak nongol kemana aja. Betul. Dan beliau nanti dua minggu ke depan akan siaran banyak juga tuh kayaknya. Sampai tiga episode kayaknya. Kita hibur ya. Kita tinggalin dulu ya. Dan kali ini pembahasan kita adalah tentang my soulmate is not my spouse. Romantik tapi kok aneh ya? Kok romantik my soulmate is not my spouse? Dari sisi soulmate-nya romantik sih. Is not my spouse part-nya? That one's not actually. Tapi kan mengingat the soulmate. Kalau misalnya kita pernah punya soulmate dan kita mengingat soulmate kita gitu. It's very romantic. Well, it kind of depends arti soulmate untukmu. Betul, betul. Kan kalau misalnya tergantung budayanya juga gitu ya. Yang katanya kalau soulmate bisa jadi seharusnya bukan pasangan saja. Tapi bisa jadi kakak ya. Bisa jadi ibu gitu ya. Tau deh. Apa iya. Tapi malam ini yang kita bahas adalah ini loh. Kita tuh kan sekarang misalnya punya pasangan menikah gitu ya. Tapi cintanya, kalau kita cinta soulmate-nya itu bukan sama pasangan kita. Gimana tuh? Gimana tuh Ayo Maida? Aduh. Ini mau curhacur coba apa malam ini? Enggak. Tapi kayaknya dirimu perlu jelasin dulu. Sebetulnya soulmate itu apa sih artinya kalau dalam dictionary? Oke. Bahasa soulmate sendiri bahasa Inggris ya. Jadi otomatis aku buka kamus bahasa Inggris. Arti soulmate dari American Heritage Dictionary of English adalah one of two persons comparable with each other in disposition, point of view, or sensitivity. Arti satu dari dua orang. Iya bentar-bentar terjemahan-terjemahan. Iya, iya, iya. Satu dari dua orang yang saling cocok. Satu sama lain peragaannya, bawaannya, pandangannya, sama sensitifitasnya. Banyak dong. Ada juga yang mengatakan bahwa orang yang kita punya cantol atau perasaan yang sangat kuat terhadapnya. A strong affinity. Atau shared values, ente, selera yang sama. Kayaknya saya lebih cocok yang belakang tuh. Oke yang selera sama, pandangan yang sama boleh. Dan memang biasanya ada ikatan romantis. Tapi terus bukan itu selingkuh dong. Ih, entah dulu. Oh belum ya begitu. Langsung aja. Gak ada kata-kata selingkuh nih di dictionary-nya nih. Iya belum ya. Contoh kalimat yang dia pakai adalah, I married my soulmate. You don't get much luckier than this. Betul. Katanya. Tapi seberapa banyak sih sebetulnya yang akhirnya tidak menikah dengan soulmate-nya? Gak tau berapa kira-kira. Di ruangan ini aja berapa? Di ruangan ini aja berapa banyak ya Jo? Terus curco. Ya. Bagus. Tapi benar. Hari ini kebetulan saya habis banyak kumpul dengan teman-teman perempuan gitu ya. Teman-teman perempuan yang mereka sudah menikah, sudah punya anak banyak. Tapi saat saya bilang ada tema ini, mereka bilang wah gue banget. Tapi gue gak berani nelpon. Takut. Ntar suami gue ngapain gitu. Suami saya ngapain gitu. Suami jangan sederhana dulu sebenarnya. Jangan sederhana gitu ya. Dan kalau misalnya callers kita, kalau misalnya smart listeners ingin bergabung bersama kita untuk sharing gitu ya. Tentang kehidupannya, mengenai bagaimana mungkin saja Anda menikah bukan dengan soulmate. Atau menikah dengan soulmate. Kita masih teguh Anda untuk join dengan obrolan kita di sini. Untuk calling-nya di 021-398-338-888 atau 021-398-33777 atau SMS Nor? Di 08-12-12-1959 or by Twitter at Radio Smart FM hashtag Ladies Loud. Kita ini kebanjiran SMS yang pada curhat ya. Emang. Ada yang ngomong apa nih? Apa? 08-5-33-288 sekian-sekian-sekian. Dia menghilang lagi. Gantung lagi. Ini yang kedua kalinya Tuhan. Bayangin coba kayak sebesarnya begitu. Aku benar-benar merindukannya. Tuhannya benar-benar banyak Tuhan. Aduh-duh-duh-duh. Aku benar-benar merindukannya. Mencintainya. Kasih aku kepastian. Kepastian dari siapa nih Mbak? Yoi. Yang mana nih dari Tuhan? Tepatnya gitu. Sekali lagi. Karena bisa jadi kan soulmate kita bukan pasangan kita. Itu karena tidak ada restu Tuhan. Ya. Itu dia. Kembali lagi ke asal tadi kan. Kalau ada berbagai macam rintangan, halangan, atau kejadian baru. Bisa jadi karena memang ada tujuan lain. Halo. 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 Dengan Mbak Yanti Balikpapan. Iya. Iya. Selamat malam. Apa kabar? Malam. Oh suaranya kecil banget ya Mbak? Kecil ya? Oh iya? Coba mari kita jerit-jerit sedikit mic. Kita disini suaranya jangan. Jangan ya? Jangan. Nanti di, apa namanya. Kalau si produser bilang itu frekuensinya terlalu tinggi. Oke. Mbak Yanti bisa dengar kita? Halo. Bisa dengar kita? Coba aku keluar sedikit MV-nya. Sinyal jangan-jangan ya? Dari Balikpapan jauh? Jauh. Mungkin kayaknya jauh sekali ya. Mungkin kehilangan sinyal di antara. Di antara pulau dan selatan. Industri-industri. Industri-industri yang ada di sana ya Bu. Balikpapan yang mau jauh. Iya Mbak Yanti. Gimana Mbak? Mau sharing atau mau bahas apa nih kita? Halo. Halo. Ya halo. Gimana Mbak Yanti? Apa arti soulmate deh buat Mbak Yanti? Ini kan tentang soulmate ya. Iya. Iya. Kalau saya. Soulmate itu bisa jadi pasangan hidup saya. Bisa jadi. Untuk beberapa hal. Jadi bukan ya. Bisa jadi untuk beberapa hal. Gimana tuh? Tapi. Kalau saat ini sih saya merasakan ya. Sebagian besar memang pasangan hidup saya atau suami saya itu sekarang soulmate saya. Oh ini sekarang. Jadi dulu? Tapi dalam beberapa hal tadi ya? Iya. Jadi ada beberapa hal. Tapi masih sebagian besar masih di suami saya. Oh oke. Ya bisa dibilang. Ya dia soulmate saya lah ya. Tunggu tunggu. Boleh saya menanya sedikit Mbak Yanti? Tadi Mbak Yanti mohon maaf ya. Tadi ngomongnya beberapa hal dan sekarang. Berarti dulu waktu menikah nggak? Tidak. Tidak. What happened? Judging. Kayaknya boleh ini dikorek ya. Iya aneh betul. Coba tolong penjelasan. Bagaimana dulu waktu menikah. Sampai akhirnya bisa migrasi ke sekarang. Gimana dikatakan. Sebagian soulmate dan sekarang. Tolong tolong Mbak. Ya intinya memang waktu awal-awal menikah tuh. Ya ceritanya panjang lah ya. Ntar bisa jadi satu novel sendiri. Oke. Oke gue yang dipersingkat. Garis besarnya. Intinya awalnya waktu menikah tuh lebih banyak. Didorong oleh keluarga gitu. Walaupun itu teman-teman sendiri ya. Cuma dipusah sama keluarga untuk memilih dia gitu kan. Ya udah dijalani. Tapi karena waktu itu mendengar kata orang tua lah gitu kan. Nah tapi awal-awal itu ya penuh dengan goncangan dan sebagainya. Sampai selalu merasa semuanya gak pernah pas gitu. Sama si suami ini gitu. Tapi halo. Ya halo terus terus. Nah akhirnya semakin banyak ujian hidup. Semakin banyak cobaan hidup. Lama-lama akhirnya disini semakin dirasa tuh tentunya kan. Sebagai jiwanya, spiritualnya juga semakin dirasa. Akhirnya lama-lama semakin disini masih merasakan gitu bahwa. Sebenarnya ya ternyata apa yang dia punya saya gak punya gitu. Itu juga apa yang jadi kelebihan saya itu menurut kekurangan dia gitu. Nah itu juga setelah kita dapatkan setelah kita pulang dari haji. Gitu. Jadi setelah itulah kita merasakan bahwa. Oke sebenarnya lo saya memang soumit gue ya. Lebih banyak ianya lah gitu ya. Lebih banyak ianya. Oke oke oke. Jadi kalau saya dibilang ya mungkin soumit saya saat ini bagi saya memang di soumit saya. Tapi saya juga punya soumit-soumit. Ianya sahabat-sahabat saya yang menurut saya dia juga bagian dari belahan jiwa saya. Oke. Jadi belahan jiwa untuk Mbak Yanti bukan satu sosok ya. Jadi berbagai sosok. Banyak. Tapi pernah gak sih Mbak punya di belakang di masa lalu yang. Halo. Halo ya. Pernah gak sih Mbak yang di masa lalu punya soumit satu yang mau bener-bener gila klik banget gitu. Ngorek deh tuh. Gimana? Klik banget. Sampai bahasanya itu malah itu lah yang tadi disebar-sebar tadi itu lah ya. Yang katanya kalau di suami ada soumit dalam beberapa hal. Di sahabat ada beberapa hal. Nah pernah gak sih menemukan soumit yang utuh di masa lalu? Yang semuanya ada di orang tersebut. Ya pastinya. Jangan bikin perkara Maidan. Gak tau ya mungkin karena saya teman saya banyak gitu. Dan saya senang banget punya teman yang dari berbagai macam jenis kalangan. Dari berbagai macam jenis suku. Jadi saya merasa belum ada yang dalam banget gitu memang. Nah sampai akhir saya memutuskan menikah yaudah gitu. Nah tapi memang sebelum saya menikah sama suami saya yang saya ini ada gitu ya. Saya merasa emang klik gitu sama dia. Tapi ya gak direstui gitu. Ah itu ya. Nah karena gak direstui yaudah. Gak saya pikirin lagi. Oh gitu gak dipikirin lagi. Tapi itu bukan soumit berarti ya. Kalau gak dipikirin lagi sih. Biasanya soumit itu bukan dibawa-bawa ya. Sampai kita katanya ada sih ya. Yang sampai umur 20 tahun tuh mbak. Gitu kan. Dan masih kepikiran sama yang itu gitu loh. Ada yang beruntung. Yang gak tau itu disebut beruntung atau tidak. Mereka mungkin suaminya sudah meninggal atau apapun itu. Dan menemukan orang itu kembali. Si soumit itu kembali. Dan soumit itu pun jatuh cinta. Dan akhirnya jadi. Tapi di akhir udah umur 50-an. Ini Maida lagi ngarang cerita nih ya. Enggak, enggak. Itu serius. Oh ini serius. Oh maaf. Bukan dinyang. Oh ngarang ini. Ngarang. Mbak Noni bilang bukan saya. Bukan saya. Oh gini. Soumitnya ketemu ya. Jadi pertanyaan nih Mbak Yanti ya. Sebelum Mbak Yanti menikah. Yang akhirnya tadi awalnya. Karena apa. Karena didorong oleh keluarga. Oleh teman-teman. Dan tanya banyak goncangan tadi. Banyak yang tidak pasnya. Banyak yang tidak cocoknya. Tapi setelah tambah dewasa. Spiritual tumbuh ini itu. Dan segala macam. Sehingga sekarang menjadi soumit. Banyak di suami. Waktu dulu tuh ada. Berarti ada sosok. Yang tadi Mbak Yanti bilang. Mbak merasa soumit. Kira-kira nih ya Mbak. If orang itulah. Yang menjadi pasangan hidup. Diri Mbak Yanti sekarang. Apakah mungkin. Si apa. Perasaan soumit itu. Tetap ada. Apakah sosok itu adalah. Yang Mbak Yanti butuhkan. Pada saat hidup ini sekarang. Masih sosok yang dulu itu. Si orang dulu itu. Saya gak yakin ya. Gak yakin. Karena saya. Ya dengan apa. Dengan kondisi saya. Sampai saat ini. Saya yakin bahwa. Apa yang terjadi saat ini. Adalah yang terbaik. Tentang saya. Jadi. Setelah saya review. Kalaupun saya. Dengan selamat saya waktu itu. Saya mungkin. Yakin saya tidak seperti. Saat ini. Oh I see. Tidak seperti yang saat ini. Jadi. Menurut saya. Apa yang udah saya. Jalanin saat ini. Itu yang terbaik. Buat saya dari Tuhan. Tentang saya. Gak cek. Tentang saya. Gak cek. Benar. Oke. Baik ada lama lagi. Ada. Sharing ya. Oke. Oke. Bayanti thank you banget. Bayanti terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat berbagi. Selamat malam di balik papan sana. Oke. So ladies. Meskipun pasangan kita bukanlah sol-men kita. Namun yang terpenting bersyukur. Karena orang di sekeliling adalah kelengkap hidup kita. Dan jangan pernah menyanyiakan keberadaannya. Karena Tuhan selalu membuat rencana di balik rencana.